Halo semuanya, selamat datang kembali di channel youtube Fardafr Di video kali ini, aku bakalan sharing ke kalian Gimana sih caranya nambah subscriber ala Fardafr Dan karena ada request dari salah satu subscriber aku Untuk sharing gimana cara nambah subscriber ala aku sendiri Sebenernya kalian udah pasti tau dong Kalau inspirasi youtuber aku itu adalah si Ferdinita Adinina Dan dia itu udah kayak sharing tentang hal ini Cuman karena kalian yang request ala aku sendiri Aku bakalan sharing ke kalian Oke, jadi buat yang penasaran Jangan lupa kalian like dan subscribe channel aku Dan jangan lupa aktifin loncengnya juga Dan share ke seluruh social media yang kalian punya Dan let's go to the video Oke, sebenernya aku punya dua tips buat menambah subscriber Walaupun subscriber ku itu cuma nambah hanya beberapa ekor doang Hanya beberapa satu Entah setiap hari itu satu lima subscriber gitu Cuman tidaknya setiap harinya itu kan menambah gitu ya Nah, aku bakalan ngasih tau ke kalian dua tips ini Ala aku sendiri Dan ya langsung aja Untuk yang pertama Kalian itu harus punya konten yang menarik Oke Jadi aku mau cerita sedikit cerita sama kalian Bahwa konten youtube aku itu sebenernya Kayak apa ya Dulu itu aku bingung kontennya itu apa Dan sekarang kan udah ketemu ya ciri khas aku Konten aku itu apa Kalian pasti udah tau dong Kalau konten aku itu tentang DIY Nah, selain itu sebenernya aku itu suka banget sama makeup DIY dan selawatan gitu kan Dulu aku itu cuma upload tentang selawatan Dan selawatan itu aku ngambil di Gimana sih di sosmed orang lain Dan aku upload sendiri Dan aku merasa itu adalah plagiasi Jadi konten semua itu aku hapuskan ya Terus kemudian aku juga pernah upload tentang makeup Kalau kalian scroll ke bawah Di video aku itu kalian pasti tau Kalau aku itu suka banget makeup Dan juga kreativitas Nah, kemudian aku itu kayak Nah, untuk tips kalian ya nih Pilih konten yang menurut kalian itu menarik Atau enggak Kalau kalian misalkan gak tau konten kalian itu menarik apa enggak Coba kalian upload Misalkan aku nih ya Upload konten tentang selawat Tentang makeup Tentang DIY Nah, udah gitu Kemudian kalian itu cari tau Mana dari 3 konten ini Yang banyak banget Bukan subscriber Viewernya Dan like-nya gitu Banyak banget yang ditonton Dan Kalau kalian udah tau nih ya Kalau aku sendiri Ternyata Yang banyak ditonton itu tentang DIY Nah, setelah kalian tau Mana yang bakalan kalian pilih kontennya Yaitu saya cari yang viewernya banyak Nah, kebetulan punya aku itu tentang DIY yang banyak Jadi ya berarti aku itu harus kayak Nge-upload video tentang DIY Ya gitu Apalagi itu kontennya memang kegemaran aku, kesukaan aku, hobi aku gitu Dan aku bisa dan aku suka banget Dan ya, jadi aku pilih konten yang tentang DIY deh Karena banyak yang Apa namanya ya Banyak yang nonton Dan banyak juga dari kalian yang suka sama DIY aku Banyak juga ide dari kalian Dan banyak komen kalian Sebenernya sih Semangat aku jadi Bikin video DIY Itu karena kalian Ya, karena kalian yang komen Like, ngasih saran Itu jadi kayak semangat buat bikin video lagi gitu kan ya Nah, kalau udah ketemu tuh konten yang harus kalian buat di channelnya Kalau aku kan DIY ya Nah, yaudah kalian itu harus Tips yang kedua Kalian itu harus konsisten nge-upload video Karena Sedikit apapun Sedikit apapun subscriber kalian Pasti subscriber kalian itu Bakalan cari kenapa gak upload video Ya, karena ya Kalau kalian tahu Misalkan sekarang upload video Terus tahun depan upload lagi Itu kan subscriber kalian Itu bakalan hilang Dan juga Kalau misalkan kalian konsisten buat video Itu pun gak harus ya Gak harus kayak Harus bikin video sesuai konten Yaitu tentang DIY Aku pun sendiri Karena memang suka make up Jadi Konten di channel aku itu Kadang tentang make up Tentang beauty Atau vlog gitu Diseling-selingin Gitu sih Cuman Tidak Tidak membuang ciri khas Atau tidak menghilangkan ciri khas Konten sendiri Yaitu tentang DIY Karena Banyak memang rata-rata dari kalian itu Nanyanya tentang DIY sih Ya Mungkin Itu aja sih Sebenarnya Tipsnya dari aku Dua tips itu memang Dari aku banget Sebelum jadi YouTuber Karena sebelum jadi YouTuber Itu aku Hanya jadi Komentator Viewer Subscriber aja Dan sekarang aku itu kayak Pengen banget jadi YouTuber Share ke kalian juga Aktivitas juga Kegiatan aku juga Dan Dua tips itu memang Pure dari aku sendiri Karena aku udah ngalaminnya Dan tips-tips lainnya Seperti Setelah kalian Konten Setelah kalian Konsisten upload video Kalian itu Setiap upload Jangan lupa Kalian Share Ke akun sosial media Kalian Misalkan di Instastory Kalau Misalkan udah upload tuh ya Kalian share di Instastory Kalau Video kalian itu Udah di upload di YouTube Jadi Setidaknya Setidaknya follower kalian di Instagram itu Bakalan buka Walaupun ya Gak menarik Setidaknya udah buka Lagi tuh Now Kalau misalkan Konten kalian yang di YouTube Itu menarik Pasti mereka Bakalan subscribe Gitu kan ya Kalau misalkan Kalian Walaupun menarik Tapi kalian gak konsisten Subscriber itu Bakalan Hilang dengan sendirinya Oke Ya mungkin itu aja Semoga video ini Bermanfaat buat kalian Dan Ya semoga Juga jadi inspirasi Dan juga terinspirasi Buat YouTube Channel YouTube Karena Jadi YouTuber itu Gak harus banyak mikir sih Menurut aku Gak harus banyak yang perlu Difikirkan Karena memang Persiapannya Atau gak Perlengkapannya itu Juga gak harus yang Mahal-mahal Dan gak harus yang Ribet-ribet Sesuai dengan keinginan Kalian Dan ya Semoga bermanfaat Oke See you in next video Bye-bye